Pemirsa Indonesia kembali mencatatkan rekor penambahan harian kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hari Minggu kemarin. Data Satgas Penanganan COVID-19 terdapat penambahan lebih dari 6.200 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Angka ini merupakan penambahan kasus tertinggi sejak COVID-19 merebak di Indonesia awal Maret lalu. Indonesia terus mencatatkan pertambahan kasus COVID-19. Dikutip dari laman covid19.go.id, pertambahan kasus COVID-19 pada hari Minggu mencapai lebih dari 6.200 kasus dalam 24 jam. Penambahan kasus ini sekaligus mencatatkan rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia Maret lalu. Kasus meninggal dunia juga bertambah 169 orang dalam satu hari, sehingga mencatatkan total lebih dari 16.000 pasien meninggal akibat COVID-19. Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang angka COVID-19 tertinggi, mencapai lebih dari 2.000 kasus per hari. Angka ini jauh melonjak dibandingkan Jumat pekan lalu, di mana pertambahan kasus di Jawa Tengah berada pada angka 900 kasus per hari. Pemerintah melalui Menkopol Hukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan kesehatan, termasuk menolak untuk dilakukan tes maupun kontak tracing. Penelusuran kontak merupakan tindakan kemanusiaan yang bersifat non-diskriminatif, sehingga siapapun wajib mendukungnya. Pemerintah ingin menegaskan sekali lagi bahwa satu, dalam situasi penularan COVID-19 yang masih terjadi, maka setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol kesehatan, termasuk secara sukarela, mau untuk dites, ditelusuri kontak eratnya, serta bersedia menjalani perawatan atau karantina jika positif tertular virus corona. Tingginya kasus COVID-19 di Indonesia menandakan pandemi COVID-19 belum berakhir. Masyarakat diminta untuk waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker ketika berpergian dan menghindari kerumunan. Tim Liputan AY News melaporkan.